Kitab Masmur, Pasal 9 Kepada pemimpin koor, dengan memakai alamot ben, nyanyian daud Aku akan memuji Tuhan dengan segenap hatiku. Aku akan menceritakan semua hal yang menakjubkan yang telah kau lakukan. Engkau telah membuat aku begitu bersuka cita. Allah yang Maha Tinggi, aku memuji namamu. Musuhku berbalik dan melarikan diri dari hadapanmu. Tetapi mereka jatuh dan binasa. Engkau mendengarkan aku dari tahtamu seperti hakim yang baik. Dan engkau memutuskan bahwa aku benar. Engkau mengecambang salain betapa besar kesalahannya. Engkau membinasakan orang jahat. Engkau menghapuskan nama mereka dari ingatan kami untuk selama-lamanya. Musuh telah binasa. Engkau telah membinasakan kota-kotanya. Tidak ada yang tersisa untuk mengingatkan kami terhadap mereka. Tuhan memasang tahtanya untuk menegakkan keadilan dan akan memerintah selama-lamanya. Ia mengadili setiap orang di atas bumi dengan adil. Ia mengadili semua bangsa dengan jujur. Banyak orang menderita, tertindih karena beratnya masalahnya. Tetapi Tuhan menjadi tempat pelarian bagi mereka. Tempat yang aman bagi mereka. Tuhan, mereka yang mengenal namamu datang kepadamu untuk berlindung. Dan bila mereka datang, jangan tinggalkan mereka tanpa pertolongan. Nyanyikanlah pujian bagi Tuhan yang tinggal di Sion. Katakan kepada bangsa-bangsa perbuatan Tuhan yang besar itu. Dia menghukum para pembunuh dan mengingat orang yang membutuhkan pertolongan. Bila orang yang menderita minta tolong, ia tidak melupakan mereka. Aku menyampaikan doa ini. Ya Tuhan, sayanglah padaku. Lihatlah berapa banyak musuh telah menganiaya aku. Selamatkanlah aku dari pintu gerbang kematian. Kemudian di pintu gerbang Yerusalem, aku dapat menyanyikan pujian kepadamu. Aku akan sangat berbahagia karena engkau menyelamatkan aku. Bangsa-bangsa lain telah terjatuh ke dalam lubang yang digalinya untuk menangkap orang lain. Mereka tertangkap dalam perangkapnya sendiri. Tuhan menunjukkan bahwa ia mengadili dengan jujur. Orang jahat tertangkap dengan alat yang dipakainya menyakiti yang lain. Higa Yonsela Orang yang melupakan Allah adalah jahat. Mereka akan pergi ke tempat orang mati. Tampaknya orang miskin dan yang membutuhkan pertolongan telah terlupakan. Namun, Allah tidak pernah melupakannya. Ia tidak akan meninggalkannya tanpa pengharapan. Ya Tuhan, bangkitlah dan hakimilah bangsa-bangsa. Janganlah biarkan orang menganggap dirinya dapat menang melawan engkau. Berikanlah kepada mereka suatu pelajaran, ya Tuhan. Biarlah mereka tahu bahwa mereka hanyalah manusia. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.